Hai Oke teman-teman hari ini aku mau unboxing nih ini aku beli suatu barang apa isinya kita lihat aja ya yuk tetap buka dulu ini dari Indonesia tentunya beli belinya di Indonesia gitu ya tapi ini produk mana-mana aku juga orang tahu asli mana gitu pasalnya terang movie itu juga eh kita buka dulu begini kali ya eh ini dia dibuka unboxing ini udah dibuka disana Terima kasih. ini dia barangnya ini dia aku beli Nespresso jadi sebenarnya pas waktu di Jepang itu aku kan beli-beli kayak kopi maker tapi pas disini di Indonesia aku akhirnya beli lagi kenapa aku beli beli-beli lagi ini dia barang yang aku beli karena karena aku penasaran ya teman-teman ini seperti apa sih barangnya dikasih ini teman-teman di dalamnya dikasih Nespresso dikasih bag seperti ini Nespresso karena aku tuh jenisnya kayak akan kopi jadi sayang kalau kita tidak menikmati kopi jadi aku akan membeli akan membeli alat apapun itulah jenisnya kalau memang aku punya apa ya ada ada ini apa ada apa ya maksudnya itu ada budget lah ya kalau ada budget dan terjangkau pasti aku pengen beli gitu kan kita bisa menikmati kopi dengan berbagai cara gitu kan kalau di pas aku di Jepang kan aku beli yang grinder manual itu ya kalau ini tuh mesin kalau seperti ini nih yang aku kita buka kita buka ya ini buku-bukunya aku beli Nespresso yang jenis ini ya Nespresso yang apa yang fixy ya pokoknya yang kayak gini nih yang fixy kalau masalah deh Nespresso nya Nespresso disini pokoknya ada tetap caranya kita nanti baca your safety purse ini apa oh ini garansi ya oke kita lihat isinya ada apa ini teman-teman isinya ada oh ini dikasih teman-teman pernah tuh wah kita dikasih nih tuh Nespresso nya oh kita dikasih Nespresso nya nih seperti coba kita lihat berapa isinya wow lumayan ya teman-teman wah kita ada 1,2,3,4,5,6,7 ada 14 tuh ada 14 wow dikasih ada 14 biji teman-teman di dalamnya oke nanti kita coba ini ya ini 14 biji ada kopinya juga ada 14 biji terus kita buka ini apa ya oh ini dikasih oh untuk nyimpen kapsul katanya nih ada 100 kapasitasnya ada 100 kapsul untuk ini dikasih plastik seperti itu terus ini ada ada apa ini welcome to Nespresso register welcome to Nespresso oh ini kayak ada ada aplikasinya gitu buat daftar-daftarnya nanti aja oh ini kato garansi ini ada apa the beginning of the experience ini apa ya oh ini ikan-ikan seperti itu lah ya oh ini ada intensitas ini ada macam-macam copy dan ini ada intensitasnya berapa karena ada ini intensitas mungkin kaya ketebalan ya intensi intensiti ah gak tau lah pokoknya intensitas nah ini pokoknya lah ya seperti ini kekentalan atau apa ya aku juga gak ngerti apa nanti kita bacalah oh ini dia ada artinya nih nih at Nespresso katanya nih the intensity has nothing to do with the amount of caffeine in your cup it is about the cup's body its bitterness and how rosty it tastes oh seperti itu yaudahlah ya nanti kita baca lagi terus ada apa lagi oh ini dia mesinnya tuh teman-teman ini mesinnya aku tuh sengaja beli mesinnya yang seperti ini nah lihat tuh nah seperti ini kecil ya kalau di kalau di kalau di pas aku lihat dimana ini dia pas aku lihat di gambarnya kayak besar gitu tapi ternyata kecil seperti itu teman-teman Nespresso nih seperti ini yang aku beli seperti ini oke karena aku sekarang lagi minum kopi jadi aku gak bisa try ininya berarti nanti aku akan coba membuat kopi ini besok ya ini besok aku akan nyobain ini aku bisa seperti ini teman-teman terus ini dibelakangnya itu ada tempat ini ya tempat apa tempat kayak airnya gitu tuh karena ini untuk Indonesia jadi emang seperti ini cocok untuk Indonesia makanya kenapa pas aku di Jepang itu walaupun banyak alat pembuat mesin kopi tapi aku jarang gak beli karena itu beda ini ya stop stop kontaknya gitu apa ini seperti itu ini untuk Indonesia makanya kalau kita mau beli barang elektronik itu dari luar negeri langsung lihat dulu apakah dia cocok di kita atau enggak seperti itu teman-teman kalau dia seperti ini ini ya maju kalau dia kesini ini ya ngundur kesini seperti itu teman-teman oh ini bisa digini ya ya udah jadi terima kasih mari kita minum kopi nah itu dia oke nanti kita sambung lagi dengan apa ya dengan penyuduhan kopi ya nanti videonya aku satukan seperti itu oke oke ini aku mau buat kopi pakai mesin nespresso tipe pixie oke ya pas aku beli mesin nespresso ini aku sudah dikasih plus satu set sama kopinya jadi kopinya itu ada dua macam ada jenis lunggo dan ada juga buat yang nespresso gitu ya nah ini aku sudah memilih ada dua kopi yang mau aku seduh hari ini yang ini jenisnya voluto voluto kalau disininya dia termasuk ke dalam jenis espreso lah ya ini tuh voluto katanya kemudian yang ini linizi liniziolunggo ini oke mari kita buat kopi caranya ini kopinya mesinnya udah aku bersihkan terus pas udah dibersihkan itu si tangki belakangnya kita kasih air ini udah aku kasih air seperti ini kalau di lihat ini udah aku kasih air seperti ini terus oke kita hadap depan lagi nih kalau misalnya teman-teman kalau mau kita masukin kopinya itu caranya ya ini si besi ini kalau tarik ke belakang nanti masukin kopi disini terus pas nutup harus ditutup lagi tutupnya itu jangan seperti ini besi yang ininya itu tapi harus ditarik ke bawah sampai sejajar karena kalau dia seperti ini nutupnya seperti ini misalnya nggak ke bawah sejajar gitu nanti kopi ini tidak akan berhasil di brewing atau tidak bisa diproses lah gitu ya nah itu itu kemarin pengalaman aku jadi ternyata aku kurang ini harus ditekan ke bawah ini harus begini harus ditekan ke bawah jadi caranya masukin kopi aku membuat yang espeso dulu ya masukin ke sini nah udah masuk situ kita tekan ke bawah nah seperti ini lalu karena ini jenisnya espeso kopinya aku mau pakai ini aja setelah itu aku tekan disini ada dua tombol ya disini ada dua tombol tekan tombol yang sebelah sininya yang gambar sebelah sininya kan ada kalau kan ada tombol yang yang gambarnya kecil ada yang gambar mugnya besar sebelah sini tekan disini tekan untuk espeso coba ya kita tekan di sini ini nanti dia akan berkelap klip ya kalau dia berkelap klip biarin dulu ini kayak lagi proses pemanasan apa tuh airnya biarin dulu dia kelap klip ini tuh lihat kelap klip tuh ya kita tuh kelap klip kan biar dulu 30 detik sekitar ya 30 detik nah udah gitu kita kan tadi udah dimasukin ke sini ya si kopinya itu lalu kita pijit lagi yang ini tuh ini dia proses ini adalah nespresso iya nespresso ya jenis espresso jadi kalau espresso tadi aku punya 3 jenis macam gelas dia itu hanya terisi setengahnya aja ini ya tuh tuh mongi banget mongi banget tuh seperti ini oke ini aku simpen dulu lalu untuk membuang untuk membuang bekas kopinya itu kita angkat lagi ke atas nah terus di atas lalu kita tarik ini ini bekasnya akan ke sini tapi oke kita ambil bekasnya sebenarnya gak apa-apa kali ya kalau cuma satu doang tapi gak apa-apa next aku mau buat kopi yang jenisnya buat lunggo ini lunggo aku masukkan ke sini lalu aku tarik ke bawah lalu aku simpan gelas yang lebih besar sebenarnya mungkin gelas yang ini juga cukup kali ya lalu aku tekan yang sebelah sini tadi kan tombol sebelah sini aku tekan sekarang yang tombol yang sebelah lagi sebelah sini aku tekan ya tuh naik gitu dia ini yang tipenya lunggo gitu lumayan juga banyak lumayan banyak ya hmm segini lumayan banyak jadi kelas segini tuh teman-teman tuh oke seperti ini kita eh kita simpan dulu disini lalu aku tadi sudah mengangatkan susu teman-teman tuh aku tadi udah mengangatkan susu di mikroyap dan aku pengen membuat apapun dari susu pakai ini eh oke lagi kayak ini aku tadi udah 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 tar dulu aku tadi oke ini ya tadi aku udah menghangatkan susu di mikroyap aku pengen buat pum susu untuk dicampurkan ke kopi itu teman-teman susunya tadi karena kekecilan tempatnya ya waduh aku alihkan kesini kesini oke kita puter aja ini udah aku masukin ke apa tadi ke mikroyap udah di udah diangting dulu susunya tadi ya kita buat pum aku beli yang alat ini ini ya atau aku masih di Jepang ya udah udah penuh ya teman-teman ceraknya kalau sudah penuh seperti itu mari kita tuangkan saja ini banyak banget kesini kesini dulu kali ya ini ada yang lebih gede kayaknya yang kecil kita pindahkan kesini yang ini kita pindahkan kesini aja oke seperti itu kalau aku mau tambah bum susu dari susu aku gak bisa gambar-gambarnya karena aku bukan garis tak seperti itu kira-kira teman-teman nah ini karena aku masih ada aku tuang kesini aja wow ini iya seperti itu kira-kira teman-teman jadinya ini yang lunggo ini yang spesial tadi aku pindahkan ke tempat yang lebih gede jadi selamat menikmati kopinya seperti itu kira-kira ya kemudian